Hai Sobat Info, membahas mengenai penemuan-penemuan bangkai kapal, tentu seringkali kasusnya ditemukan di berbagai belahan dunia. Banyak misteri dan juga hal-hal yang tentunya membuat kamu terkejut ketika mendengar kisah-kisah di balik berbagai bangkai kapal yang berhasil ditemukan ini. Oleh karena itu, kali ini Info Gila akan membahas mengenai beberapa bangkai kapal terbengkalai yang ditemukan di berbagai belahan dunia. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu solo update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. M.V Alta Sebuah kapal hantu yakni M.V Alta yang terlihat mengapung-apung di bibir pantai Afrika sejak 6 bulan lalu akhirnya tersapu ke wilayah pantai Irlandia menyusul terjadinya badai denis. Kapal M.V Alta adalah jenis kapal kargo yang panjangnya 77 meter nih guys. Kapal M.V Alta ini berbendera Tanzania dan terdampar di Ballycotton, Kork, Irlandia pada minggu pagi 16 Februari tahun 2020 lalu. Seorang jurubicara penjaga pantai mengatakan pada media bahwa terdamparnya kapal hantu itu dikerenakan sapuan badai denis. Mereka sudah mengecek kapal tersebut dan tidak ada siapapun di dalam sana. John Teton yakni operator penjaga pantai Ballycotton mengatakan bahwa ini kejadian satu dari sejuta kapal berasal dari Laut Afrika lalu ke wilayah barat Laut Spanyol lalu barat Inggris dan terdampar ke wilayah pantai Irlandia. Dirinya juga mengatakan bahwa ia belum pernah melihat kapal terbengkalai seperti ini sebelumnya. Di mana Teton mengaku masih bingung bagaimana kapal ini tidak terdeteksi oleh seorang pun yang berada di kapal-kapal penangkap ikan sebelumnya. Kapal M.V Alta dibuat pada tahun 1976 dan terapung-apung di samudera Atlantik tanpa ada seorang pun di dalam kapal. Nah sebelumnya pada September tahun 2019 dilaporkan oleh Angkatan Laut Inggris mengidentifikasi keberadaan kapal itu tengah berada di samudera Atlantik. Kapal itu juga terlihat sekitar 1.300 mil dari wilayah Tenggara Segitiga Bermuda. Selain itu kapal itu tercatat berlayar pada September 2018 dengan total 10 awak kapal yang diyakini para awak kapal sudah diselamatkan sebelumnya. Gak sampai disitu saja guys, pasukan penjaga pantai Irlandia mengatakan kapal M.V Alta ini sekarang tersangkut dengan aman di antara bebatuan. Namun bagaimana kelanjutan kapal ini masih belum diketahui? Nah jika kapal ini mulai mengapung-apung lagi karena badai yang diprediksi akan datang lagi, maka kapal ini bisa kembali menimbulkan masalah loh. Dengan begitu otoritas kapal ini saat ini dipacu waktu untuk segera menemukan siapa pemilik dari kapal hantu yang satu ini. MS World Discoverer Kapal tersebut ternyata dibangun di Jerman dan terdaftar sebagai kapal pesiar MS World Discoverer Liberia. Selama 25 tahun kapal ini menikmati masa jahanya tanpa masalah besar nih guys. Kapal berukuran sedang ini mampu menampung total 225 penumpang dan juga awak kapal. Kapal tersebut juga pernah melewati Pasifik Selatan dan sesekali mengubah rutenya menjadi rute lautan Arktik dan Antartika. Nah pada tanggal 30 April tahun 2000, penemu dunia telah berlayar melalui rute Sandley di Kepulauan Solomon dan terjebak di karang yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Kapten Oliver Cruz telah meminta bantuan kapal liner lain untuk memindahkan semua barang berharga di atas kapal. Namun, World Discoverer tetap berada di tempatnya sejak tahun 2000. Sebagian besar komponen di kapal ternyata diambil oleh penduduk pulau tersebut. Hanya saja ada satu hal yang menjadi perhatian lingkungan nih guys. Di masa depan, tangki bahan bakar logam World Discoverer pada akhirnya akan berkarat dan akan melepaskan sejumlah toksin beracun ke laut dan juga pantai. Yang tentunya akan membuat masyarakat sekitar merasa khawatir. TSS Duke of Lancaster Dulunya kapal ini adalah kapal feri penumpang dan kapal pesiar elegan yang mendominasi lautan di sekitar Kepulauan Inggris dan Eropa Barat Laut. Tapi TSS Duke of Lancaster ini telah menghabiskan 30 tahun terakhir berkarat di pantai North Wales. Tidak biasa bagi sebuah kapal tua untuk menghindar dari pembuangan di zaman sekarang ini. Dan dengan beberapa pengecualian penting, seperti Queen Mary yang dikatakan telah menghantui Long Beach dan juga kapal SS Liner Amerika Serikat di Pela Del Pia. Duke of Lancaster adalah salah satu yang selamat terakhir di zamannya. Diluncurkan pada tahun 1956, TSS Duke of Lancaster dibangun di galangan kapal Belfast oleh Harlan and Wolf, di mana RMS Titanic juga dibangun hampir setengah abad sebelumnya. Kapal dengan bobot 4.450 ton dan mampu membawa 1.800 penumpang feri ini di rute Heysen Belfast dan sebagai kapal pesiar yang mengunjungi berbagai pelabuhan Eropa dari Spanyol ke Norwegia dengan operasi yang sangat baik selama dua dekade. Pada bulan November 1978, Duke yang terhormat akhirnya pensiun dari dinas di laut. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1979, kapal ini dipindahkan ke Lernachiemo, dekat Moistin Walls untuk menjadi pusat rekreasi statis yang dikenal sebagai The Fun Ship. Nah, ternyata masalah hukum dengan dewan lokal telah melumpuhkan bisnis kelompok yang satu ini. Namun ternyata, di sisi dinding Duke secara bertahap muncul bahwa telah terjadi proses karat dan grafiti liar. Ternyata hal ini sedikit mengejutkan, karena Duke of Lancaster adalah galeri seni terbuka terbesar di Inggris. Nah, mulai Agustus tahun 2012, sebuah komisi telah ditawarkan kepada seniman grafiti Latvia bernama Kiwi yang terkenal dengan karya seni cat semprot skala besar di sisi kapal. SS America American SS Liner diluncurkan pada tanggal 31 Agustus 1939 dan memiliki jumlah penumpang maksimum pada satu waktu adalah 1.202 penumpang. Kapal tersebut beroperasi dengan sukses selama 54 tahun sebelum bencana menimpa kapal tersebut. Nah, selama Perang Dunia Kedua, kapal itu ditugaskan sebagai kapal angkatan laut dan mampu mengangkut 7.678 tentara. Dilengkapi dengan senjata anti-pesawat dan 4 meriam 5. Kapal tersebut dijual pada tahun 1993 kepada seorang pemilik yang berencana untuk merombak kapal dan menjadikannya Hotel Bintang 5 dan tetap berlabuh di Thailand. Namun, hukum alam tidak mengizinkan desain ini terjadi. Pada malam tahun baru 1993, kapal besar ini meninggalkan pelabuhan di Yunani di mana kapal itu ditarik ke tempat baru. Namun, cuaca buruk menyebabkan delay kapal berhenti dan kapal dibiarkan hanyut begitu saja. SS America dipastikan terdampar pada 18 Januari di tahun yang sama. Nah, setelah dua hari kapal terdampar, kapal terus dihantam ombak yang kuat sehingga menyebabkan kapal pecah menjadi dua bagian dan dua buritan kapal tenggelam ke dasar laut. Pada tahun 2014, bangkai kapal ini ternyata hanya bisa dilihat saat air surut saja. Floating Forest Percaya atau tidak, ada banyak bangkai kapal yang berada di Hombos, Bay, Sydney dekat kampung Olimpik. Namun, tidak semuanya tampak seperti SS Airfield atau Floating Forest. Vegetasi mangrove yang tumbuh di atas di kapal yang sudah bergerat. Nah, SS Airfield ini sebenarnya memiliki nama SS Corrimal saat diluncurkan, yakni kapal kolir yang dibangun di Inggris pada 1911 silam. Kapal tersebut digunakan pada masa Perang Dunia Kedua untuk mengirim suplai ke Amerika di area Samudera Pasifik. Di tahun 1950, SS Airfield dicual dan tetap dipakai antara Newcastle dan juga Sydney. Namun, di tahun 1972, kapal tersebut akhirnya sampai di tempat peristirahatannya di Hombos Bay di Sydney. Nah, sebagaimana dilansir dari Audit Central, ternyata sebelum Olimpiade di tahun 2000, Hombos Bay menjadi area terlalang bagi para atlet karena banyak bangkai kapal yang tinggal di sana. Ya, meskipun dari jauh tampak menyeramkan nih guys, tidak ada yang bisa menyemai penwandangan hutan yang mengapung di atas air seperti SS Airfield. Banyak sekali pepohonan yang tumbuh di bangkai kapal tersebut, bahkan banyak pengunjung lokal sampai internasional yang tertarik datang untuk menyaksikan secara langsung. So, itu tadi guys adalah beberapa bangkai kapal terbengkalai yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi, gimana menurut kamu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!